Kontroversi mencuat seketika saat organisasi Human Rights Watch dalam penelitiannya menyebutkan banyak perempuan yang merasa risih dengan tes keperawanan ini. Hasil penelitian yang dilakukan pada Mei hingga Oktober 2014, mereka bingkai dalam video yang dipublikasi dalam sebuah situs. Dalam video, mereka mau wawancara terhadap calon Polwan hingga mantan Polwan. Dari hasil pengakuan mereka, tes keperawanan dilakukan di ruang terbuka. Inilah pengakuan mereka dalam video yang dipublikasi Human Rights Watch pada 18 November lalu. Pada tahun 2013, saya mengikuti tes Polwan. Di dalam tes Polwan, salah satunya ada tes kesehatan. Panitia mengatakan, di dalam tes kesehatan ada tes bagian dalam. Saya merasa kaget setelah saya tahu, tes bagian dalam itu ada tes keperawanan. Setelah itu, kita dimasukkan dalam ruangan lagi, di mana kita di dalam itu ada dua peserta. Di situ kita dites keperawanan. Perlakuan ini dianggap tindak diskriminatif terhadap perempuan oleh seorang mantan Polwan yang juga diwawancarai oleh Human Rights Watch. Saya sebagai seorang mantan Polwan merasa bahwa itu adalah sangat diskriminatif. Diskriminatif jadinya dalam arti kata bahwa tentang-tentang kita punya tubuh perempuan, maka kita diperlakukan berbeda dengan calon polisi laki-laki. Dari hasil penelitian Human Rights Watch yang juga mengawancarai dokter, tes keperawanan dianggap menyalahi logika dan merendahkan perempuan. Ratunan ini pun direkomendasikan untuk segera dihentikan. Tes ini diskriminatif terhadap perempuan, menghina perempuan, merendahkan perempuan, dan kecam terhadap perempuan. Tes ini harus dihentikan. Dan saya harap Presiden Jokowi memperhatikan masalah ini. Karena banyak perempuan-perempuan yang dikitas ini jadi trauma. Mereka menyesal, mereka pikir negara nggak percaya ya, saya ini orang baik-baik, saya bisa bekerja dengan baik, saya bisa jadi polwan yang tanggup. Ini kesempatan yang baik, banyak orang nggak setuju, hentikan. Kasih perintah, hentikan. Polisian Republik Indonesia menilai tes keperawanan wajar dilakukan karena menjadi salah satu bagian tes kesehatan yang menyeluruh dalam memastikan anggota Polri sehat dan tidak mengidap penyakit menular. Jadi pemeriksaan kesehatan itu menyeluruh. Nah, oleh karena menyeluruh, maka pasti dokter bisa melakukan pemeriksaan, termasuk juga mengetahui apakah seseorang itu masih berjaka atau tidak, perawan atau tidak. Tapi, di dalam kelulusan, perjaka atau perawan atau tidak, itu tidak ada masalah dan tidak dibedakan. Yang penting dia sehat, layak untuk menjadi anggota Polri. Human Rights Watch menjelaskan, tes ini dilakukan berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tahun 2009. Tim Liputan, Kompas TV. Tes keperawanan di tubuh Polri membuat heboh masyarakat karena dinilai merendahkan perempuan. Informasi pun simpang siur. Polri tidak satu suara soal ada atau tidak nyakit tes keperawanan ini. Bagaimana sebenarnya duduk soal tes keperawanan? Telah hadir di studio Brigjen Polisi Arthur Tampi, Kapus Dokes dari Polri. Dan Arthur, ini yang menarik adalah banyak orang mempertanyakan, bahkan tidak sedikit yang kemudian merasa miris, kenapa harus ada tes keperawanan di Polri? Polri, apakah itu memang ada tes keperawanan atau bagian dari tes kesehatan? Baik, terima kasih. Yang kita laksanakan adalah tes kesehatan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan bagi calon anggota Polri, baik itu dia laki maupun perempuan. Laki-laki pun dilakukan tes ini? Laki-laki juga kita laksanakan. Perlu saya sampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di lingkungan Polri itu mengacu kepada peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2009. Nah, di situ sudah mulai dari kepala sampai ke ujung kaki itu kita periksa. Dan kemudian hasil pemeriksaan itu kita tuangkan di dalam hasil pemeriksaan dengan gradasi penilaian. Contoh, misalnya kita memeriksa mata. Mata yang normal ya kita katakan baik. Mata yang minus tengah misalnya untuk satu mata kita katakan cukup. Yang dua mata minus tengah kita katakan itu kurang. Tetapi dia memenuhi syarat. Kalau minusnya sudah lebih dari setengah, itu baru tidak memenuhi syarat. Termasuk di dalamnya juga ada pemeriksaan untuk organ reproduksi, disampai organ vital lain. Jantung, paru-paru, ginjal, dan lain-lain. Organ reproduksi juga kita periksa. Termasuk organ reproduksi laki dan perempuan. Jadi itu tidak ada keperawanan. Karena kalau kita melihat di beberapa pemberitaan online bahwa ada beberapa mantan Polwan atau juga calon Polwan yang menyatakan ia diperiksa. Dengan cara yang menurut mereka adalah memalukan. Dan bahkan mereka juga mengatakan ini sakit hingga mereka juga malu. Nah inilah mungkin soal persepsi dan siapa yang memberikan interpretasi seperti itu. Bahwa pemeriksaan yang kita lakukan itu sudah berdasarkan inform konsen. Persetujuan untuk dilakukan pemeriksaan. Setiap item pemeriksaan itu kita jelaskan. Prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan seperti ini, ini, ini. Dan dia sudah mengisi persetujuan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Nah yang dipermasalahkan ini kan mungkin istilah daripada pemeriksaan keperawanan. Tidak pernah ada istilah keperawanan di dalam peraturan Kapolri terkait dengan pemeriksaan kesehatan. Menjadi anggota PORI. Yang ada di situ adalah pemeriksaan organ reproduksi. Laki dan perempuan. Untuk perempuan itu nama pemeriksaannya adalah pemeriksaan obsetri dan ginekologi. Teknik pemeriksaan ini universal dilaksanakan. Bahwa yang kita lihat di situ, adakah kelainan bawaan? Khusus untuk himen misalnya. Ada orang dengan kelainan himennya itu tidak ada lubangnya. Maka selamanya dia tidak akan pernah bisa hide. Dan ini bagaimana dia akan melaksanakan proses pelatihan sementara dia ada problem dengan masalah itu. Temuan juga dari Human Rights Watch yang menyatakan mereka menemukan calon PORI yang bercerita kepada mereka pengakuan. Dan ada juga yang menyatakan, Human Rights Watch masih menyatakan juga mereka diperiksa maaf selaput darahnya. Bahkan soal ini, Anda punya tanggapan untuk menjawab ini karena ini tuduhannya sudah dipublikasikan juga kepada masyarakat. Tidak ada kita melaksanakan pemeriksaan fokus kepada pemeriksaan selaput darah. Itu yang saya sampaikan. Kita lihat, adakah tumor dia di situ? Ada kelainan bawaan tidak dia di situ? Yang nantinya dia akan mengganggu proses pelatihannya. Kalau tadi yang saya katakan terkait dengan Human kan ini yang dipermasalahkan. Ada kelainan yang namanya King Atresi Himinalis. Humannya tidak ada lubangnya. Hidnya tidak bisa keluar. Kalau itu diperbolehkan masuk itu seperti apa? Dan kemudian untuk pemeriksaan ginekologi itu, kalau tidak dilaksanakan. Begitu kalau nanti ada kasus hemaprodit. Orang dengan kelamin ganda. Siapa yang akan memeriksa itu? Bagaimana nanti kalau dia diterima menjadi masuk kori? Sekali lagi bahwa mungkin penggunaan istilah, kita tidak pernah menggunakan istilah tes keperawanan. Tidak ada tes keperawanan itu. Tidak ada yang gugur karena tidak perawan. Di polisi tidak ada. Itu Anda menyatakan itu ada perbedaan persepsi. Ada juga kecalaan istilah. Tapi bagaimana dengan pernyataan dari Kadi Fukum Polri, Inspektur Jenderal Polisi Mugi Yarto yang menyatakan tes ini diadakan memang ada untuk menjaga moral calon perwira kepolisian. Ini sudah disampaikan dalam kompas doktor. Bahwa kita memang tidak pada kompetensinya untuk di-compare dengan penjelasan. Kehadiran saya adalah sebagai Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri yang bertanggung jawab untuk proses pemeriksaan kesehatan terkait dengan rekrutmen untuk semua anggota polri. Kalau muncul pernyataan tersebut artinya? Muncul pertanyaan? Pernyataan dari Kadi Fukum Polri, Inspektur Jenderal Polisi Mugi Yarto. Nah mungkin jangan, coba tanyakan ke beliau, konteksnya beliau menjawab itu mungkin lain konteksnya. Tetapi sekali lagi bahwa saya selaku Kepus Dokus Polri bertanggung jawab penuh terhadap pemeriksaan kesehatan yang kita laksanakan. Acuan kita adalah peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2009. Dan di situ tidak pernah ada istilah tes keperawanan. Tidak ada menentukan kelulusan di situ. Apakah tes ini juga, ini kembali ada pernyataan yang sempat keluar, saya ingin tanyakan kepada apa. Ini juga untuk memenuhi syarat calon polisi yang belum menikah. Karena salah satu syarat untuk menjadi calon polisi adalah belum menikah hingga akhirnya. Tidak ada pemeriksaan ini. Apakah itu juga termasuk? Apakah ini juga menjadi satu proses yang harus dilalui? Soal belum menikah itu kan persyaratan administrasi. Nah dan di dalam proses pemeriksaan juga kita mengevaluasi apakah orang ini sudah pernah melahirkan atau tidak. Itu di dalam proses pemeriksaan obsesif ginekologi. Di situ ada salah satu yang dievaluasi termasuk itu. Ya kembali lagi bahwa itu apa, kita melihat kondisi daripada pemeriksaan obsesif dan ginekologi ini, kondisi kelamin perempuan dan laki-laki sama. Laki-laki juga diperiksa. Di dalam proses pemeriksaan kita mesti memegang, mohon maaf, buah sakarnya. Menentukan apakah dia ada farikokel. Farikokel itu mbak apa? Farisius tapi adanya di buah sakar. Pada saat latihan porsinya besar, dia akan memengkak. Dan tak mungkin dia menentukan. Artinya tudingan bahwa ada tindakan diskriminatif dengan adanya atas keperawanan ini? Tidak ada diskriminasi. Ini pemeriksaan kita lakukan terhadap laki, calon polisi laki-laki dan calon polisi perempuan. Ketika sudah dikembangkan, dipublikasikan temuan dari Human Rights Watch, menurut Anda apa yang terjadi hingga akhirnya kemudian pada saat ini masyarakat dihebohkan dengan pemberitaan dan juga informasi-informasi yang muncul? Silahkan ditelusuri dari sumber mana dia mendapatkan berita tersebut. Silahkan untuk ditelusuri. Untuk masalah sumber berita itu dari mana? Dari internal polisi ini, apakah Anda menelusuri karena ini juga tersangkut langsung kepada institusiannya? Saya kira itu memang dari secara kelembagaan pasti akan ditindaklanjuti untuk sumber berita yang seperti itu. Dengan adanya pengakuan-pengakuan dari para calon poluan yang mengikuti tes? Ya, tidak kompetensi saya untuk menjawab itu. Tetapi sekali lagi bahwa kita sudah melaksanakan pemeriksaan ini sudah sejak lama. Sejak polisi ini mungkin merekrut polisi wanita, itu sudah dilaksanakan pemeriksaan seperti itu.